Serangan udara yang dilantarkan Amerika Serikat dan Inggris ke Yaman membuat Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, buka suara. Serangan tersebut dikecam oleh Erdogan lantaran penggunaan kekuatan yang tak proporsional. Ia juga menuding AS hingga Inggris berusaha untuk mengubah Laut Merah menjadi Lautan Darah. Ibu kota Yaman, sana pun dilaporkan juga ikut diserang. Meski Turki merupakan salah satu anggota dari North Atlantic Treaty Organization atau NATO, negara ini tetap mendukung pemerintah Yaman dan diakui secara internasional. Dukungan ini juga berlaku terhadap proses perdamaian yang dipimpin PBB antara Yaman dengan kelompok Houthi, di mana kelompok ini dominan menguasai Yaman. Diketahui sebelumnya, Amerika Serikat dan Inggris telah meluncurkan serangan ke Yaman dengan menargetkan kelompok militan pro-Palestina dan Iran, Houthi, pada Kamis kemarin. Share informasi ini ke teman kalian.